Selamat siang teman-teman Kita mau review River 370 River 370 Ini adalah power station Aduh berat banget dibuka Ini ada power station Jangan ikutin lagi semualah Wow Ini adalah untuk Jika kalau mati lampu Aku beli yang 370 dulu Berat 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 Ini apa coba lihat Jadi ini kita akan Mau coba Eh bukan putih banget Buka gini Good thing Dapetnya ini Boxnya Kertas Open Ini ada garansi Oh dapet Colokan apalagi kita ya Ternyata cuman begitu Oh yang versi Indonesia dia cuman dapet ini Teman-teman Jadi kita cuman dapet ini untuk cas kesini Jadi lucu juga ya Iya Iya teman-teman Ini gimana coloknya Ini ya Oh Gini colok untuk ke Charger Berarti ini Untuk ke mobilnya Mana Tidak ada ya Sampel Sampel Begitu Tung Jadi Begini guys 69% 69% 69% Nanti kita akan coba Charge Ini kan yang saya beli kan Review 370 Kita review Untuk bisa nyalain refrigerator Atau enggak Oke Aku udah bawa yang portable mini refrigerator Kita lihat kalau yang cas full Sampai besok Dia bisa tahan berapa lama Kalau kita camping Kita cas ini dulu Jadi ini masih 69% Dia ada 9 colokan Shhh Jangan Daddy ngomong dulu ya Nah Ini ada 1, 2, 3, 4 USB Sama 2 Konektor Apa namanya USB C Terus ini juga ada 2 colokan AC Sama Untuk mobil Nah Jadi kita akan coba Kita akan cas dulu Karena Kemarin-kemarin ini Harusnya aku mau Modif ke mobil camper van Langsung beli aki Cuman kelihatannya Lickback ini yang praktis Yang aku bisa bawa-bawa Juga bisa Kalau misalnya mati lampu Minimal bisa nyalain beberapa Appliances Jadi kita akan coba Cas full dulu Oke Nanti kita akan kembali lagi River 370 Kita mau coba Pakai portable Kulkas nih Ya Portable 20 liter Jadi dengan isinya Ini Dengan sekarang lagi kondisi Lagi nyala 4-3 derajat Ini Ini kondisi full Ini juga kondisi full Ya Jadi kita akan coba Kita ke Pakai colokan Yang portable Ini Kita coba yang kebisinya Jadi kita pencet nyala ya AC is on Nah kita colok kesini Kalau dia pakai baterai ini Cepat sekali nih Habisnya Katanya sih Cuma 45 jam Jadi makanya Aku mau colok Langsung kesini Nah ini nyala Kita lihat Apakah dia lagi tarik Nah Ya Ini dengan kondisi 3 derajat ya Kita lihat Nih Sekarang Jam 3.05 Nah Nanti kita lihat Ini sisa berapa Dan ini Bisa berapa lama Teman teman Ini Sudah 3 jam Jam 6 Ternyata Baterai dia Tetap turun ya Kalau lewat Pakai colokan Yang sini Jadi nanti kita akan Coba pakai AC aja Tapi Kondisi baterai Kecil banget Hanya Baru Kemakan 11% 3 jam Ya Tapi ini kita Harus lihat lagi nih Jam 9 Biar mati Atau enggak Makanya Kita harus Kontrol lagi Oke Teman teman Nah akhirnya kita sudah tes semua Untuk Kulkas mini fridge Saya Berarti artinya Itu dia Hanya Kalau Eco River flow Eco River 370 Itu Hanya Bisa untuk Satu malam Kalau Rencana teman teman Mau nyalain Refrigerator Mini Dan itu pun Juga harus kombinasi Kadang-kadang Pakai AC Aku pakai AC Selama 2-3 jam Habis itu Aku colok lagi Ke DC Dan dia bisa bertahan Total sampai Jam 5 Minimal Kalau aku percaya Sampai jam 6 Jadi jam 6 Itu berarti Artinya Dari jam 3 Siang Sampai besok Paginya jam 6 Itu lumayan Itu 15 jam Teman teman Nah Kalau sampai DC Terus Ya Beda cerita kali ya Mungkin bisa lebih lama Itu sampai Jam 5 20 Itu saya Eco Rivernya Masih Sisa 6% Nah Tapi kalau bisa Cuman Khusus Refresh Yang lain Tidak bisa Cas juga Sama aja Kecuali paling Rivernya Itu kita pakai Sampai jam 10 11 Malam Untuk dingin Untuk minuman apa Gitu ya Sisanya Langsung pakai Colok DC Aja gitu Itu bisa Jadi Cas Cas ke Colokan Wall AC Itu Paling Harusnya Denger-denger Katanya Cuma 3 Atau Sampai 5 jam Kita lihat Eco ini Worth untuk dibeli Menurut saya Menurut pandangan pribadi Kalau teman-teman Bisa Ada pertanyaan Atau ada info Untuk saya Bisa komen Di bawah Dan Jangan lupa Subscribe Di channel saya